Buat apa damai sama kamu? Kamu itu gak berguna Saya, kamu ngapain? Gak ada nih, kenapa? Gini, emang Andi sekarang lagi sakit ya, jadi gak ada yang mau ngecekin sawah kita Yaudah, kamu aja yang bersama Kamu gak mau ikut? Gue jangan deh, kamu disini aja, kasihan nanti kulit kamu hitung Ya gak apa-apa lah, kenapa emang? Yaudah, biar ragu aja yang kesahawah sendirian, kamu dirumah aja, ya? Yaudah deh kalau gitu, yakin kamu gak usah ditemenin? Gak usah, gak apa-apa kok, lagian gak ada yang mau nyuli aku, siapa sih? Ya kali, ada yang nyuli Gak mungkin lah, yaudah kamu dirumah aja ya? Yaudah deh Jangan kemana-mana, kalau ada tamu, telepon aja aku ya Yaudah, aku siap-siap dulu ya Yaudah deh, sayang, aku berangkat dulu ya Ya, jati-jati Baik-baik di rumah Ya Kalau ada apa-apa Mungkin ada tamu, langsung telepon aku aja ya Oke Yaudah, aku jalan dulu ya Assalamualaikum Untung aja sawahku deket dari rumah Jadi aku gak capek-capek jalan Wah, kayaknya sawah yang disebelah sini Masih belum dibersihin nih Habis panen Yaudah deh, aku bersihin dulu Sedikit demi sedikit Gak apa-apalah Bantu Mangadi Kotor banget nih sawah Kayak yang bukan sawah aja Ini aku bersihin dulu deh Wah, ternyata gini ya Rasanya Kalau turun sendiri ke sawah Kasian juga, Mangadi Semangat 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 Baru kali ini nih Aku Kerja sendiri kayak gini Turun sendiri ke sawah Gak apa-apalah Sambil olahraga juga Biar sehat Belum selesai-selesai juga Dari tadi nih Mending mau pulang aja deh Aku udah capek dari tadi Udah deh, aku belum aja deh Oh iya Sawah yang sebelah sana itu Udah hampir panen Ah, udahlah Ya Itu tugas Mangadi Lihat abang Loh, adekmu loh ya Abang 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 Mau kemana abang Udah, aku juga gak masalah-masalah aku Abang Abang kok lewat sini mau kemana Aku disini ini mau jual sawah Aku denger-denger Disini ada juragan sawah Yang tinggal di dasar ini Makanya aku disini Memang siapa namanya abang? Namanya Pak Adi Kamu kok malah tanya-tanya gitu Sawah-sawahku juga Kan kita sudah dapat bagian masing-masing Kok malah urus-murus aku? Itu yang mau dijual sawah yang warisan dari bapak ya bang? Iya lah Loh, kenapa kok mau dijual bang? Itu kan bukan urusan kamu Lagian itu sudah jadi kewaku Ya gak gitu juga bang Warisan dari bapak itu kan seharusnya Gak dijual kayak gitu Warisan itu ya diwariskan ke anaknya Dan dilanjutin sama anaknya Kok kamu malah ngatur-ngatur aku? Gak pantas kamu ngatur aku Ya kan Itu pesan dari bapak bang Alah Kenapa gak sama kamu aja diurusin? Kamu sudah dari sawah itu Buktinya itu kan Kayaknya mau kotor kan? Iya bang Saya memang dari sawah Yaudah Sama kamu aja urusin Gak usah-usah aku Sudah-sudah yang Itu kan adiknya kamu Jangan emosi terus Gak mau emosi gimana? Dia tuh urus-usahku Paling karena Dia mendapatkan lebih kecil dari aku Harta warisan Kenapa kamu tuh gak Urus aja harta warisan kamu dan istri kamu itu? Kok malah ngurus-ngurus saya kamu Bang Kamu kok sampai segitunya sama aku Emang kita Gak mau damai apa dari dulu Tengkar terus? Kasihan bapak loh Buat apa damai sama kamu? Kamu itu gak berguna Ngerti? Tapi aku pengen damai bang Kan Lagian gara-gara kita Bapak meninggal Karena kita sering Bertengkar bang Kamu pengen damai sama aku Bisa kita damai Asalkan Harta warisan yang bapak kasih sama kamu Itu semuanya Menjadi hak milih aku Sudah ya Sudah ya Dia adiknya kamu loh Sudah deh Jangan dikasihkan deh Kamu nih ya Oh iya Kamu itu miskin ya? Secara Kamu kan males Dari dulu juga Lihat aku Aku kuat beli motor Sedangkan kamu Setiap hari kerjanya ke sawah Jalan kaki pula Emang rumah kamu deket disini Tapi Gak mau berubah Gak ada peningkatan gitu Dari diri kamu itu Iya bang Kayaknya abang sekarang Sudah sukses ya bang Ya pastilah Ya aku Terut bahagia juga kok bang Kalau abangnya sudah sukses sekarang Ya aku sekarang emang Tetap kayak dulu bang Masih serabutan kerjaan Aku kerja di sawah ini aja Kerja ke orang bang Dan lebih baik Hidup kayak aku aja bang Aku meskipun kerja serabutan Tapi aku gak pernah ngejual warisan dari bapak Ngejual warisan dari bapak? Kamu nyindir aku Gak mungkin Kamu apa pak? Anci yang? Biar dia tak rasa Kamu nih gak sepantasnya kayak gitu Saudara kamu sendiri Kok kamu malah belain dia sih? Dia saudaramu loh Loh suamiku Apa-apaan ini? Kenapa? Loh kakak Kenapain disini? Loh kamu gak apa-apa? Gak apa-apa pak saya Ya ampun Kenapa sampe bahasa gini coba? Mulai deh dramanya Apa-apaan ini maksudnya? Kenapa? Biasa Abang aku kan tetep gak suka sama aku dari dulu Kenapa sih kak? Kak gak bisa berubah Buat apa gue harus berubah? Kalau aku berubah Aku mendapatkan uang Oke aku berubah Kenapa sih kak? Selalu harta Harta-harta saja yang kakak permasalahkan dari dulu Kita hidup ini butuh uang Kita hidup butuh duit Tapi tidak dengan harta warisan kan kak? Kenapa sih kakak gak kerja? Cari uang di luar sana Karena masih banyak pekerjaan di luar sana kak Udah sayang Udah sayang Mending kita ngalah aja ya Kita gak bisa seperti ini terus Semakin lama Semakin Kakak itu semakin menindas kita Biasa harusnya kakak seperti itu Sama kak di kakak sendiri Kamu jangan dingin aja dong ya Gini deh bang Katanya tadi Abang menginginkan harta Dari orang tua kita Yang dikasihkan ke aku Oke Sekarang Aku kasih ke abang sekarang ya Daripada kita ribut terus Kayak gini bang Jangan deh Harta itu amanah orang tua kita Ya gak apa-apa kak Daripada kita ribut terus Sebenarnya mau kakak itu apa sih kesini? Datang kesini apa sih tujuannya? Aku kesini cari Pak Adi Juragan sawah di desa ini Pak Adi Siapa? Pak Adi? Pak Adi siapa maksud kakak? Ya Pak Adi juragan sawah disini Aku mau jual sawah disini Bukan Pak Adi Ini kan orangnya? Iya dia Dan asal kakak tau Pak Adi itu bukan juragan sawah disini Tapi dia itu pekerja suami aku Emang bener Pak Adi pekerja aku itu ya? Iya Pak Adi Kalau kakak gak percaya Oh yaudah Gini aja Aku ada nomor teleponnya kok Biar saya ngomong Mending Silahkan di telepon Halo assalamualaikum Kamu gak apa Pak Adi? Apa benar Pak Adi juragan sawah di desa ini? Kenapa Pak? Bapak pekerja Pekerjanya Pak Didan Bapak pekerja Dari suami yang pemilik HP ini Apa benar Namanya Didan Didan di sutada mana bukan? Oh yaudah Pak Makasih Assalamualaikum Sini kak Gimana kak? Udah percaya? Jadi Abang ini sebenarnya Mau jual Sawah ke Adik abang sendiri Ke aku Jadi kakak butuh duit Yaudah Butuh berapa? Biar aku aja yang kasih Lagian kan Harta yang mau kakak jual itu Peninggalan dari orang tua Orang tua kita Iya bang Mending Abang Aku kasih duit aja deh Daripada abang menjual Warisan sawah dari bapak Mending Aku pinjemin uang dulu deh Gini aja deh Kakak Simpan nomor dari aku Nanti kakak sebutkan nominal disitu Aku transfer kak Kirim sekalian sama nomor kena kakak Butuh berapa sih kakak itu? Satu miliar? Dua miliar? Aku bisa kok kakak sih itu semua? Tanpa harus menjual harta orang tua kita Jadi ingat ya kak Harta yang orang tua kita kasih sama kita Itu amanah kak Kita harus menjaganya Bukan malah menjualnya seperti itu Kalau kakak memang butuh duit Harusnya kakak itu kerja Cari penghasilan yang halal Jangan seperti ini caranya kak Hidup kakak gak akan sempurna Kalau seperti itu caranya Yaudah yang pulang aja Tapi yang? Udah pulang aja Kamu gak apa-apa kan yang? Udah aku gak apa-apa aku yang Yaudah yuk pulang yuk Pasti kamu kedinginan Terima kasih telah menonton!